Kita coba lagi ya, kita tripkan dengan mengetes tombol ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang kabel di ELCB merk Schneider teman-teman. Ini adalah ELCB Schneider yang original ya, yang dikirim langsung dari Schneider kepada saya. Terima kasih Schneider. Dan ini juga ada MCB. Jadi yang akan saya pasangkan itu pemasangan ELCB dan MCB dalam. Atau MCB yang pengganti seekring ya, yang di dalam rumah. Jadi anggap saja ini nanti MCB yang di dalam rumah teman-teman. Dan ini ada MCB box yang lumayan kecil ya, yang cukup untuk satu buah ELCB dan satu buah MCB. Dan di sini ada satu buah lampu yang nanti akan saya uji coba untuk ke instalasi rumahnya. Jadi jika nanti lampunya menyala, maka instalasi rumahnya berarti ada tegangannya. Oke, saya pasangkan dulu untuk ELCB dan MCB-nya ya di sini. Nah, sudah saya pasangkan ya teman-teman. Di sini sangat ngepas sekali, nge-press nih antara ELCB dan MCB ya. Tapi tidak apa-apa, di sini saya akan coba pasangkan. Bagaimana sih cara pasangnya? Jadi yang pertama itu teman-teman, kita harus pasangkan dulu ke arah ELCB-nya. Lalu nanti ke arah MCB-nya. Nah, di sini saya contohkan ada kabel keluaran dari MCB KWH meter. Yaitu yang fasa dan yang netral. Yang fasanya yang hitam, netralnya yang biru. Nah, di sini saya contohkan kabelnya hanya memakai yang 0,75 ya. Untuk real faktanya teman-teman silahkan memakai kabel yang 1,5. Itu minimalnya untuk yang ke instalasi rumah. Karena ini adalah pembelajaran, mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, jadi keluaran dari MCB KWH meter, yaitu yang fasa ini dan yang netral ini, kita hubungkan langsung ke atas ELCB ini. Di ELCB ini sudah ada kodenya teman-teman. Di sini ada huruf N teman-teman. Di sini juga ada huruf N. Yang di mana berarti yang N ini kita hubungkannya yang netralnya teman-teman. Jadi yang netral di sini, yang fasanya di sini. Saya akan coba pasangkan dulu ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, sudah saya pasangkan ya, keluaran dari MCB KWH meter yang warna hitam ini dimasukkan ke samping yang ELCB ini. Karena yang sisi kiri ini ya, kelihatan huruf N, berarti netral. Yang ini adalah fasanya. Jadi untuk inputan dari KWH meter itu harus dari atas ELCB teman-teman. Jangan dari bawah, harus dari atas. Nah, selanjutnya di sini saya akan jamperkan dulu. Keluaran dari ELCB ini kita jamperkan masuk ke MCB satu fasa ini. Atau MCB si kering ini. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, sudah saya jamperkan keluaran dari ELCB yang fasanya ya. Ini kan satu jalur nih, yang fasa yang hitam masuk ke sini. Lalu dijamperkan ke MCB satu fasa ini. Ya, ini adalah MCB yang dalam rumah. Saya contohkan kayak gitu. Nah, di sini untuk pemasangan inputan MCB teman-teman bisa dari atas, bisa dari bawah. Kalau saya pasangnya, keluaran dari ELCB inputannya dari bawah. Gak apa-apa, masih bisa memproteksi teman-teman. Nah, sekarang keluaran dari ELCB yang warna biru ini, teman-teman. Lihat. Yang warna biru ini kita hubungkan ke terminal kuningan yang ada di sini. Karena ini saya contohkan untuk penghubung antar netral nanti. Oke, saya pasangkan dulu. Keluaran dari N yang ada di ELCB ini dimasukkan ke terminal kuningan ini. Nah, bisa dilihat teman-teman. Keluaran dari ELCB yang huruf N ini ya. Sama juga di sini, lihat. Masuk yang netral ke sini. Keluarannya ELCB. Langsung dihubungkan ke terminal kuningan yang ada di sini. Ini nanti untuk ke netral instalasi rumah. Nah, sekarang kita pasangkan ke instalasi rumahnya. Bagaimana cara pasangnya? Jadi, ke instalasi rumah ini saya contohkan ke lampu. Jadi, yang ke lampu ini kan dua kabel, fasa dan netral. Seperti yang ke instalasi rumah yaitu fasa dan netral. Yang dimana kita hubungkannya, yang fasanya, keluaran dari MCB dimasukkan ke lampu, ke sini, ke instalasi rumah. Dan dari netral juga kita hubungkan ke instalasi rumah. Oke, saya akan pasang dulu nanti saya jelaskan lagi. Oke, teman-teman bisa dilihat. Untuk pemasangan ke instalasi rumah atau ke lampu sudah saya pasang ya. Jadi, pasangnya seperti gimana. Lihat, dari keluaran MCB satu fasa ini dihubungkan langsung ke instalasi rumah. Dan dari netral sini dihubungkan langsung ke instalasi rumah. Sebenarnya untuk pemasangan netral ini bisa langsung dari sini saja ya, dimasukkan ke instalasi rumah. Tetapi, di sini sudah tersedia untuk penyambungannya. Ditakutkan nanti netralnya dibutuhkan lagi untuk stop kontak atau untuk apa. Maka dari itu dihubungkan di terminal kuningan ini. Nah, di sini pemasangannya sudah selesai, teman-teman. Lihat, kita tinggal uji coba apakah instalasi rumahnya nanti bisa menyala dengan kondisi seperti ini. Yaitu pemasangan LCB dan MCB satu fasa yang ada di dalam rumah. Di sini saya akan coba on-kan dulu untuk MCB yang di KWH meter ya. Contohnya, MCB yang tadi sudah saya bahas. Oke, yang MCB KWH saya contohkan sudah di on-kan ya. Jadi, di sini kita on-kan dulu untuk LCB-nya, teman-teman. Lihat, 3, 2, 1. Kita on-kan. Lalu, kita on-kan juga untuk MCB satu fasanya. Ketika di on-kan MCB satu fasa, apakah instalasi rumahnya langsung menyala? Atau ada tegangan? Kita lihat, teman-teman. 3, 2, 1. Nah, lihat, teman-teman. Untuk instalasi rumahnya menyala atau ada tegangan. Dan jika LCB ini trip atau ada kendala atau ada arus bocor, maka nanti instalasi rumahnya akan padam atau akan hilang tegangan. Kita mencontohkan di sini. Kita tekan tombol reset ya. Menandakan LCB-nya trip. Lihat, 3, 2, 1. Nah, ketika trip, maka instalasi rumah akan aman atau akan mati. Karena, contohnya di sini terjadi kebocoran arus. Kita coba on-kan lagi ya setelah kita reset. 3, 2, 1. Nah, instalasi rumah langsung menyala kembali, teman-teman. Dan di sini, perhatikan, teman-teman. Di sini saya tidak memakai grounding. Jadi, LCB ini solusi bagi teman-teman di rumahnya susah memasang grounding. Tidak bisa memasang grounding. Maka, dengan LCB, maka instalasi rumah kita akan aman dari arus bocor ataupun dari bahaya manusia ketersengat listrik. Jika ada yang tidak sengaja tersentuh ke kabel fasa ataupun netral, maka nanti LCB ini akan trip, teman-teman. Kita coba lagi ya. Kita tripkan dengan mengetes tombol ini. Nah, trip, teman-teman. Kita on-kan lagi. Nyala kembali. Kita off-kan lagi. Kita nyalakan lagi, teman-teman. Di sini kita off-kan lewat MCB. Kita on-kan lagi lewat MCB. Kita tripkan lewat ELCB. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi, uji cobanya sukses ya. Tapi mungkin di sini ada yang bertanya juga kenapa tidak dicoba dengan tangan langsung. Itu bahaya, teman-teman. Kenapa? Karena hari apes itu tidak akan ada yang tahu, teman-teman. Takutnya nanti ELCB-nya tidak kerja, malah kesetrum. Tidak apa-apalah, dibully juga. Katanya takutlah, katanya tidak berani dengan apa yang ditutorialkan. Tapi saya nyari safety-nya saja. Saya harap, teman-teman, jangan mencobanya langsung lewat tangan ya. Karena apa? Kita tidak tahu hari apes. Kita tidak tahu juga ELCB-nya bagus atau enggak. Kita cukup dengan menekan tombol test saja di sini. Ketika kita di-on-kan seperti ini. Kita tombol test. Nah, itu sudah bagus, teman-teman. Minimal 2 minggu sekalilah kita test seperti itu. Jika tidak ada rus bocor di instalasi rumah kita. Jangan coba-coba ke tangan. Pasti ada yang komentar, kok takut dengan listrik? Ya iya, saya takut kok sama listrik? Siapa yang enggak takut sama listrik? Ayo. Jadi, saya harap, teman-teman, jaga safety-nya ya. Karena hari apes itu tidak ada yang tahu. Tidak ada di kalendar, teman-teman. Jangan coba-coba langsung dikenain ke tubuh kita. Karena apa? Hari apes tidak ada yang tahu. Itu saran dari saya. Kalau ada yang bully, saya takut listrik? Enggak apa-apa. Silahkan saja. Karena memang saya takut listrik. Ya, takut ke setrum lah. Siapa yang enggak takut ke setrum? Benar enggak? Oke, jadi segitu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini itu untuk video saya yang selanjutnya.